Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Leroy Black Dan di video kali ini gue pengen ngomongin salah satu parfum yang jarang banget diomongin oleh orang-orang Tapi gue sebenernya juga gak tau parfum ini Sampai gue dikasih sama Om Manche Dan parfum yang pengen gue discuss hari ini adalah Sean John 3AM Dan kita mulai dari presentationnya aja Boxnya seperti ini, box putih Sean John 3AM Terus ini yang ukuran 50ml Di atas ada tulisan Sean John Dan di bagian bawah ada batch coat Di samping ada ingredients Dan di belakangnya tuh kayak ada tekstur-tekstur seperti itu Ya, itu kurang lebih Apa namanya, kotaknya Sekarang kita ngomongin botolnya Botolnya menarik, sedikit mengingatkan gue dengan botol Dior Homme Keluarga Dior Homme tepatnya Bentuknya seperti ini dan disini ada teksturnya Itu bedanya dengan Dior Homme Dan Hold on Tutupnya plastik, sama kayak Dior Homme kayak gitu Bentuknya pun kurang lebih mirip Cuma ini bertekstur seperti gue bilang Disini ada tulisan Sean John Dan The best part adalah sprayer-nya Bentar, gue kasih lihat sprayer-nya Ini yang paling menarik menurut gue Lihat ya Asik banget mainin sprayer-nya sumpah Kayak Dior Sauvage Kalau misalnya temen-temen punya sprayer-nya punya parfum Dior Sauvage Ini sprayer-nya kurang lebih seperti itu Ini enak banget sumpah buat dipencet-pencet Well Kita sekarang langsung ngomongin wangi dari parfum ini Gue semprot agak kebanyakan Basah banget Wait Opening dari parfum ini Bisa dibilang straight up itu seger Tapi kesegaran disini tuh beda Dari seger biasanya Orang biasanya kalau segernya tuh seger minty Atau nggak segernya seger buah Well ini juga seger minty dan buah sebenernya Cuman agak berbeda Opening dari parfum ini yang lo bisa dapetin adalah Citrus Dan Citrusnya ini tuh dibalut Sama kesegaran dari Kapulaga Cuman Kapulaga disini Agak Agak bermain di bunglon efek Jadi di awalnya Kapulaganya tuh seger Dipadu dengan citrusnya Dan ada geranium disini Awalnya pas gue terima parfum ini Gue semprot gue kira ada mint disini Tapi ternyata bukan gue salah Yang ada disini adalah Geranium Dan yang tadi gue bilang Perpaduan geranium Citrus dan sedikit Kapulaga yang seger Memberikan efek seperti Gimana ya bilangnya Pokoknya segernya unik Dan di notes breakdownnya Sebenernya dia ada mention yang namanya Gin and tonic Nah menurut gue disini Ada vibe gin and tonicnya itu Jadi istilahnya gin and tonic itu tuh Sebenernya satu macam accord Satu macam notes Ciptaan gitu Dan itu ada disini So kalau misalnya Dibilang Opening dari parfum ini tuh kayak Gin and tonic Plus citrus Itu Wanginya openingnya tuh seger banget Enak Ada sedikit green Efek disini Kalau gak salah di notes breakdownnya Juga ada fake leaf Daun fake Dan mungkin itu yang memberikan Efek green disini Jadi openingnya tuh seger Manis tapi gak manis Manis amat Cuman manisnya tuh satu tinge Sedikit gitu Tapi mostly di segernya Seger geranium Agak sedikit spicy Dan itu bisa bertahan Sekitar 15-20 menit Dan habis itu Wanginya udah mulai berubah Di fase dry downnya Dari mid sampe dry downnya itu Di sebelah sini gue udah punya dry downnya Memberikan second skin efek menurut gue Jadi kayak ada Gimana ya Memberikan efek second skin Lu bisa nyium ada sedikit Leather Cuman leather disini tuh Bukan leather yang animalic Bukan leather yang Kasar Bukan leather yang pahit Enggak Tapi leather disini tuh Clean gitu Jadi kayak semacam second skin lu Dan Masih ada sedikit Gin and tonic efeknya itu So Menurut gue Parfum ini tuh unik Sebenernya Bukan unik-unik banget sih Cuman beda dengan Apa yang ada di pasaran sekarang Walaupun kalau gak salah Ini dirilisnya juga udah cukup lama Tapi memberikan efek tersendiri Buat gue Enak So Itu adalah Wangi Apa development wangi Dari si Sean John 3M ini Dari opening yang segar Sampai ke bawah Tuh agak sedikit manis Dan creamy Dan kalau misalnya temen-temen Ingat tadi gue bilang Kapulaga disini Mempunyai efek bunglon Yes Di awalnya Openingnya Kapulaganya tuh main Di sisi segernya Tapi pas ketika dia udah mulai Kedry down Dia berbalut dengan Ledernya itu Dia mulai masuk Ke sisi creamy Gue gak bilang parfum ini Creamy banget Tapi ada sisi creamynya Dan itu Enak menurut gue So All I know Wangi Sean John 3M Adalah seperti itu Dan Next gue bakal ngomongin Performance dari parfum ini Performance dari parfum ini Bisa dibilang Gak terlalu bagus-bagus amat Moderate Menurut gue Lu bisa dapetin 5 jam 6 jam Untuk parfum ini Dia kuat projectionnya Itu di 1 jam awal Dan habis itu Udah mulai Close to the skin Tapi Kalau misalnya temen-temen Beraktifitas di tempat panas Ini heat activated fragrance Maksudnya ketika badan lu panas Wanginya tuh akan keluar lagi So Itu adalah Sean John 3M Dan Central yang ditinggalin itu Cukup unik Menurut gue Centralnya itu sedikit Kayak Green seger gitu Agak beda dengan Kalau misalnya Lu cium deketan Seperti ini So All in all Wanginya tuh seger Makanya gue bilang Wangi seger dari parfum ini Itu agak unik Itu adalah Performance dari Sean John 3M Next gue bakal ngomongin Harganya Harga dari parfum ini Nanti gue bakal cek Setau gue Parfum ini Harganya tuh gak mahal Dia dateng dengan 3 ukuran 30 ml 50 ml Dan 100 ml Yang 100 ml aja Gak nyampe 500 ribu Kalau gak salah Atau Cuman 400 ribu malah Yang Ini cuman 300 ribu Yang 30 ml itu 200 sekian ribu Kalau gak salah Nanti gue bakal cari linknya Dan gue bakal taruh Di description box below So Tadi gue udah ngomongin Sand Gue udah ngomongin Performance Dan gue udah ngomongin Harga Sekarang gue mau ngomongin Occasion Occasion dari parfum ini Itu bisa dibilang Versatile Lu bisa pake pagi Siang malam Dan kalau misalnya Dipake malam pun Ini tuh cocok banget Karena dia memberikan Satu kesegaran tersendiri Yang Beda gitu Istilahnya Dan gue suka Wanginya Kalau misalnya Untuk Occasion Lu bisa pake parfum ini Kerja Ngantor Ngampus Bisa Sekolah pun bisa Sebenernya Cuman Kayaknya Kalau sekolah minimal Mesti SMA deh Karena wanginya itu Karena sisi greennessnya itu Lebih Agak dewasa dikit So Sebenernya umur yang cocok Untuk parfum ini itu Adalah 17 and up 17 sampai umur 35-40 Masih oke Untuk pake parfum ini Menurut gue Karena wanginya yang cukup Versatile Segar Dan ada sisi manisnya Walaupun sisi spicynya itu Agak sedikit dewasa Well lu bisa pake Kapan aja sih Sebenernya Dan Gue bisa saranin Buat temen-temen Kalau misalnya Temen-temen ada yang Mau nyari signature scent Bisa cobain Yang namanya Sean John 3AM ini Karena harganya yang murah Nggak terlalu mahal Lu bisa jadiin ini Signature scent Dan lu bisa pake Sehari-hari Karena wangi ini tuh Jarang dipake sama orang Ini bisa jadi ciri khasnya Lu Itu menurut gue ya So overall judgment Gue suka Parfum ini Gue suka dari Sisi presentationnya Dari botolnya Gue suka karena Mengingatkan gue Dengan Dior Homme Walaupun dia bertekstur Sprayernya yang Keren menurut gue It's fun to play Dan Wanginya Wangi Dari Sean John Gue jujur Nggak pernah cium terlalu banyak Lu cuma cium Sean John Unforgivable Sama ini Dan Kalau misalnya lu orang tanya Mendingan Sean John Unforgivable Atau ini Gue lebih pilih ini Karena gue udah punya Yang namanya milestone Armor of milestone So Itu aja Overall judgment gue Tentang Sean John 3AM ini Dan Gue mau terima kasih banget Sama Omanje Udah mengenalkan parfum ini Ke gue I really appreciate I really appreciate it Gue suka banget Dan Itu aja dari gue Kalau misalnya temen-temen Pernah pakai yang namanya Sean John 3AM ini Please leave in A comment box below Apa pendapat kalian Tentang Sean John 3AM ini So Itu aja Dari gue Thank you guys for watching This video Until next time Bye bye Sub indo by broth3rmax